Intro Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Wayudi Monstanto, NIM 1803-06-064 Dan saya Aryam Prima Dhani, NIM 1803-06-064 Kami akan menjelaskan mengenai konsep integrasi pertenakan dan perkebunan kelapa sawit Konsep integrasi sapi-sawit merupakan upaya yang sangat menguntungkan Dimana tanaman dapat memberikan sumber makanan bagi ternak Dan begitu pun, sebaliknya, ternak dapat menghasilkan pupuk bagi sawit melalui kotoran ternak Konsep integrasi pertenakan dan perkebunan yang kami gambarkan adalah Integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit serta pemanfaatan limba PKS berupa solid Di dalam area perkebunan kelapa sawit tersebut juga sudah beroperasi PKS Yang berjarak tidak jauh dari lokasi pertenakan tersebut Yaitu sekitar 3 km PKS tersebut sudah menghasilkan berbagai jenis hasil samping Di antaranya solid sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan ternak Umur tanaman kelapa sawit sekitar 2 tahun dan dibawah tegakan pond sudah tumbuh Lebat cover crop, kolopo, gonium, dan hijauan alam lain Yang dapat dijadikan sebagai sumber pakan ternak Keunggulan dari inovasi ini adalah kejadian integrasi ini dilakukan secara integrasi dengan perkebunan kelapa sawit Dengan aplikasi zero fast atau minima biaya Dan zero waste atau tidak ada lingba yang tidak termanfaatkan Sehingga dengan demikian pendekatannya adalah low external input sustainable agriculture Yaitu penggunaan input produksi yang rendah dan ramah lingkungan untuk menuju efisiensi dan keperlanjutan usaha tani Membantu mengatasi permasalahan lingkungan akibat pembuangan hasil samping PKS Dengan memanfaatkannya sebagai pakan atau bahan pakan ternak Memenuhi sebagian kebutuhan daging sapi di Indonesia Kodal budidaya Integrasi sapi sawit dilakukan secara in situ Dengan siklus biologis yang tidak terputus Dimana hasil samping dari perkebunan Yaitu pelepas sawit dan hasil samping PKS Yang berupa solid sawit digunakan untuk pakan tambahan ternak Demikian juga hasil samping dari perkebunan yang berupa rumput alam dan cover top Sedangkan limbah kotoran ternak dimanfaatkan sebagai pupuk organik Cara penggunaan atau pengaplikasi dari inovasi ini adalah Rumput BD dan BH dikembangkan untuk grazing Sedangkan rumput gajah raja Meksiko dan satria untuk cut and carry Solid sawit diberikan dalam bentuk segar yang dicampur dengan mineral sebanyak 0,5% sampai 1,0% Dari bobot badan atau berasakan bahan kering dalam 2 kali pemberian, pagi dan sore hari Pengangkatan limbah kelapa sawit sebagai pelepas dapat digunakan sebagai pakan Pengganti hijauan sebanyak 30% dari kebutuhan hijauan harian Sementara, potoran sapi dapat digunakan sebagai pupuk lapas sawit Kejauan makan ternak atau HMT yang diberikan campuran rumput unggul dan cover crop Kolopogonium sebanyak 10% dari bobot badan Untuk meningkatkan kualitas pakan asal pelepas sawit Dapat kita lakukan dengan fermentasi yang akan menjadi stok pakan ternak kita Pelepas sawit, fermentasi dapat disimpan dalam waktu yang lama Bahkan bertahun-tahun tanpa mengalami penurunan nutrisi jika kita simpan dengan baik Cara pengolahan pelepas dan daun sawit menjadi pakan ternak melalui fermentasi Yaitu, yang pertama siapkan alat dan bahan Yang mana alat berupa koper, baskop, skup, terpal, dan plastik karung Bahan yang digunakan merupakan pelepas sawit sebanyak 200 kg Urea 1 kg, star bio 1 kg, dan air sebanyak 8 liter Langkah pembuatan fermentasi pelepas dan daun kelapa sawit adalah Pertama, pelepas dan daun kelapa sawit dicincang menggunakan chopper hingga halus Proses pelaurutan fermentor, star bio, dimana dengan cara dicampur dengan orea dan ditambah dengan air Selanjutnya, pencampuran larutan star bio pada pelepas sawit yang telah dicacah dengan halus Yang keempat, pelepas sawit dimasukkan ke dalam plastik karung Selanjutnya, lakukan fermentasi dimana kelapa sawit dimasukkan ke dalam plastik karung Kemudian disimpan di tempat teduh Kandungan gizi pelepas kelapa sawit setelah fermentasi Yaitu Kada protein 5,29% Protein kasar 10,72% Lemak 2,84% Energi 4288 KKCAL Serat kasar 33,37% Abu 8,88% Kalsium 0,27% Pospor 17% Berikut ini, kandungan gizi limba kelapa sawit Dengan menerapkan prinsip integrasi ternak dan perkebunan kelapa sawit Dimana prinsipnya itu dilakukan secara sinergi dimana masing-masing usaha yang diintegrasikan satu sama lain Saling mendukung, saling memperkuat, dan saling ketergantungan Sehingga tercipta kawasan agribisnis peternakan yang berbawasan lingkungan Terima kasih Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax